Nah kemunculannya di episode 185 ini untuk menguji kesetiaan Ao Nah sepertinya nih dia itu masih tidak mempercayai mantan Shinobi Kirigakure itu Bahkan dari balik keputusan lebat ini Koji ini tampak menceramai Ao dan menjuruhnya untuk mengambil wadah tersebut Nah disinilah Ao balik bertanya kenapa bukan kau yang mengurus semua ini secara langsung Koji Hmm ini cukup menarik karena jika kita baca chapternya pada akhirnya nanti Koji akan menunjukkan identitasnya Dan merepotkan tim 7 bahwa kekuatan tempurnya itu bak seperti seorang sanin Ia bergerak sendiri dan akan membuat tergejut Konohamaru Sarutobi nanti So inilah cerita tentang Kasin Koji dan aksinya ke depan setelah episode 185 nanti Oke kita intro dulu Hai guys welcome back to DR TV channel Nah kali ini kita akan membahas mengenai alur Kasin Koji dan cerita yang menjadi permulaan dari 185 ini Nah seperti yang sudah dibayangkan semua orang 185 ini nanti tidak berisikan pertempuran badan secara langsung Karena disini nanti akan banyak percakapan-percakapan terjadi Dan dari hal itulah ada bura misteri dan hal menarik yang akan terjadi seperti nama-nama yang akan menjadi sorotan Contohnya adalah Boruto, Konohamaru, Ao serta Kasin Koji Nah jika kalian lihat ending di episode ini Kasin Koji itu langsung diserang oleh Mitsuki dan dilanjutkan oleh Sarada dengan teknik katon andalanya Sepertinya nih mengalahkan Ao masihlah sangat susah buat mereka Boruto yang memiliki lightsaber pun belum cukup kuat untuk mendalikan senjata tersebut Nah yang menarik nih Kemunculan Kasin Koji menemui Ao saat ini sebenarnya juga menjadi ancaman tersendiri buat dirinya ke depannya Karena tanpa disadari Ao Kasin Koji ini mengawasinya dari jarak jauh Entah ini menggunakan kata andalanya atau apalah Tapi yang jelas saat ini Ao teringat tekadnya sebagai seorang Shinobi karena cerama dari Boruto Nah disana lah tiba-tiba Kasin Koji ini datang dan mengejutkan para tim tujuh itu Kita tidak akan membahas lebih detail lagi soal episode 185 ini nanti Tapi sesuatu yang lebih menarik lagi perliala Kasin Koji kemunculannya nanti melawan tim tujuh dan Konohamaru Dan tentu ini mengingatkan akan nama seperti Jiraya Sanin Nah kalau kalian baca chapternya juga pasti tau lah jika Kasin Koji ini seharusnya juga bergelar Sanin Kara Hmm mungkin itu adalah nama yang tepat buat Kasin Koji Sekarang gini apa aja sih kemampuan dari Kasin Koji satu ini? Oke meskipun ini sudah tersebar kemana-mana sejak awal Tapi karena di animenya baru muncul Rasanya itu masih cukup pas untuk menjelaskan betapa hebatnya si Topeng Kara satu ini Pertama adalah teknik rambut singa Ranji Shigamino Jutsu adalah teknik khas dari Jiraya Sensei di masa itu Nah kemampuan seperti inilah adalah cara untuk mengikat lawan atau untuk pertahanan Dengan teknik tersebut rambut singa ini Kasin Koji akhirnya menggunakan untuk mengikat tubuh Seperti contohnya Isshiki kemarin dan membantinya di masanya nanti Dimana kemampuan ini mengalirkan cakra besar dalam rambut tersebut Dan sudah pasti kita ingat Jiraya beberapa kali menggunakan teknik ini Seperti melindungi Tsunade atau bahkan menyerang anggota pain dahulu dalam Omega Kure Hmm ini sih serupa banget dengan teknik Jiraya waktu itu Kedua kemampuannya itu adalah duri-duri singa Teknik Hari Jizou adalah salah satu kemampuan khas dari Jiraya Sensei Selain Jiraya pengguna kemampuan seperti ini ada satu lagi yaitu Fuguki Suikazan Nah teknik Hari Jizou sendiri membuat Kasin Koji ini bisa mengubah bentuk rambutnya tersebut ke versi yang lebih tajam lagi Yang membuat rambut tersebut seperti duri-duri yang berbahaya dan sebagai senjata untuk melukai lawan-lawannya Teknik ini akhirnya membuat Kasin Koji itu semakin berbahaya dan dianggap sebagai shinobi pengguna banyak kemampuan ninjutsu luar biasa kuat Ya seperti Jiraya Sensei lah Hari Jizou sendiri terbilang teknik langka karena tidak semua orang bisa menggunakan teknik tersebut Ini adalah ketiga kalinya kita melihat Hari Jizou Pertama saat Jiraya menggunakan melawan Hanzo Salamander di Omega Kure Kedua saat menghadapi para pain dan ketiga ini adalah iranya Kasin Koji Oh iya dahulu saja Jiraya pernah menggunakan duri-duri singa untuk melukai rekannya Orochimaru Berikutnya ketiga adalah Chou Odama Rasengan Nah seperti yang kita tahu di awal Kasin Koji ini adalah pengguna Rasengan kuat di era shinobi baru sekarang ini Bahkan Kasin Koji akan bisa menggunakannya melawan Konohamaru Nah kita semua sudah tahu soal itulah ya Dan jika kita ingat lagi dalam beberapa chapternya kemarin itu Kasin Koji ini bisa mengeluarkan Rasengan ukuran sangat besar atau yang dikenal sebagai Chou Odama Rasengan Nah Kasin Koji bahkan menggunakan kemampuan tersebut untuk mengelabui seorang Otsutsuki hanya dengan teknik api terlebih dahulu Meski ini adalah sebuah bentuk Rasengan besar yang sangat kuat Kami pikir itu adalah ke dalam tahap Senpo Odama Rasengan Sama seperti saat Jiraya melakukannya ke para pain tersebut Nah kemampuan ini maksud akal Kasin Koji gunakan karena pada saat itu Koji sendiri sudah berada dalam mode terkuatnya Nah sebenarnya nih Kasin Koji ini selain teknik Rasengan Dia juga cukup mahir dalam menggunakan teknik seperti katon Itulah kenapa nantinya ia akan sering mengkombinasikan dengan Rasengan miliknya Apalagi saat ini teknik api andalanya adalah Zan Maino Sinka Dan yang terakhir keempat ini adalah teknik sage mudenya tersebut Nah sedikit kita menceritakan chapter itu ini tentu adalah salah satu momen krusial Dimana Kasin Koji memang kloningan dari Jiraya Sensei Itulah kenapa kemampuannya itu super mirip sekali Bahkan seseorang kloningan yang kemampuannya bisa melebihi Jiraya itu sudah pencapaian yang sangat luar biasa Seperti yang kita lihat dalam adegan tersebut tampak badas banget nih Perubahan mode Sanin Super yang cepat itu membuat Koji berjalan dengan yakin Sambil mengeluarkan teknik katon daien dan miliknya Momen ini terjadi ketika melawan Isshiki Otsutsuki dalam chapternya kemarin ini Nah ini juga salah satu kemampuan andalan dari Jiraya serta gurunya Sarutobi dahulu Nah cuman bedanya dalam mode Sanjutsuki tersebut Segala teknik yang biasa itu jadi terlihat luar biasa Ya karena ikut naik levelnya dalam kemampuan-kemampuan itu Nah Kasin Koji ini bahkan masih bisa menggunakan teknik api Zan Maino Sinka Atau seperti teknik bayangan lainnya yang super kuat Untuk mengelabui Sukuna Hekuna milik Isshiki Otsutsuki Satu hal yang paling membedakan perubahan Jiraya dan Kasin Koji ini terletak pada perubahan bentuk Sagemude itu Nah Jiraya dalam Sagemude nya itu berada dalam kategori yang belum sempurna Dengan itu masih berada dalam bentuk perubahan katak dan masih memerlukan bantuan dari tetua katak Miyobo Kuzan Tapi Jiraya ini sangat kreatif bahkan Fukasaku itu sempat mengatakan Meski tergolong belum sempurna Tapi Sagemude Jiraya ini berani diadu dengan Sagemude katak sempurna milik Naruto sekalipun Sementara itu untuk Kasin Koji ini malabak seperti Hashirama yang bisa berubah sangat maksimal dan ini cepat sekali Ia mengalami perubahannya di sekitar matanya jalan garis pipi tersebut Dan pasti kalau sudah masuk ke adegan anime keren banget sih pasti pokoknya Nah Sagemude Kasin Koji membuat tubuh dan perubahan visinya itu malah terlihat sangat kuat Dan bukan malah terlihat seperti bentuk katak Kita sendiri penasaran bagaimana adegan pertarungan Kasin Koji dengan Mude itu Tapi sebelum melangkah sejauh itu setelah kita tahu kekuatan-kekuatan yang dia gunakan Kita jadi terus mengingat jika belia ini memiliki kemampuan bug seperti Jiraya Sanin Bahkan dirinya nanti akan menggunakan teknik katak seperti mirip dengan Gamma Bunta Hanya saja terlihat banyak sekali tanda-tanda aneh di dalam katak tersebut Nah dengan Kuchiyoshi inilah ia akan mengalahkan Aokara Hmm gimana menurut pendapat kalian? Soga jadi telah tadi pembahasan kita mengenai Kasin Koji ini dan cerita mengenai permulaannya di 185 kemarin Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini Semoga ceritanya itu memberikan sedikit informasi dan pembahasan di tiap animenya Terima kasih telah menonton konten DRTV and will be come back Terima kasih telah menonton!